Hai backpacknya Johan komputer bag saya masih disitu johan masih makan snack inilah belanjaannya guys menggunung sekarang kita harus guys apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya saya seorang istri ibu dan saya juga kerja di luar rumah sudah selama sekali saya belum bikin grocery haul dan kali ini saya akan ajak kalian grocery haul dari saya ke grocery store kamu sangat dingin sekali guys Ayo kita mulai ya ya saya akan fokuskan di grocery jadi tidak fokus ke saya Oke guys hari saya beli pizza karena saya agak malas-malas masak ini beli pizza dari Aldi ini jadi belanjaan ini semua dari Aldi ya anginya minta ampun hari ini sekitar minus 9 derajat Celcius ya dingin banget dan tadi saya kerja sampai jam 12 saya mulai jam 8 karena saya ada appointment jam 8 jadi saya bisa ada konsultasi sama anak-anak sebelum mereka masuk sekolah oh sekolah biasanya sih jam 8.25 jadi mereka bisa skip setengah jam sekolah jadi mereka jangan lapan sampai jam 9 gitu jadi appointment pertama adalah jam 8 sampai jam 9 saya masukkan Johan ke sekolah awal banget hari ini jadi dinginnya minta ampun dan begitulah hidup disini meskipun dingin kita juga harus tetap kerja ya saya masih berpakaian dari kerja anyway let's not talk too much about kerja ini pizza ada bermacam-macam sayurannya ada ada mushroom ada Spanish atau bayam dan apa lagi ya Toman of course you did it to job ini Spanish mushroom dan garlic pizza ini kalau pas apa ya ya spread banget males masak bisa masak ini ini memang betul ya frozen saya beli 2 ini chicken parmesan jadi ini dua tadi ah saya nggak tahu harganya tadi sekitar 3 299 sen nanti saya kasih tahu harganya kalau saya sudah ketemu rusiknya di kotak ini ya saya ada dua kotak tadi jadi saya nggak nggak bawa tas saya ambil kotak kardusnya gitu ya anyway saya di dapur di dapur di lantai dapur dan ngelantik gini ya hanya saya males kemeja dan se sembarangnya anyway ini untuk bikin salad guys jadi ada semacam kayak green gitu brown rice dan kinoa apalagi ya dan black beans dan corn corn itu adalah jagung ya dan juga red peppers dan chipotle vinaigret jadi ini bisa dimasak dan dicampur dengan salad ya kalau kalian lagi lihat jadi ini mudah sekali yang saya beli telur yang saya beli telur of course and cage free berarti ayamnya bisa berlari-lari free dan apalagi ya wrap untuk bikin wrap dan ini adalah kesukaan saya karena mudah banget untuk bikin wrap semacam burritos gitu ya tapi isinya bisa pesis dan vegetable dan segala macamnya dan ini adalah oatmeal ini kesukaan Johan tiapagis akan sedia ini dan juga organic raisins ini organic oatmeal gimana sih begini Oh ya saya mau kasih tahu kalian ya kalau kalian ya flex flex itu kalau kalian ada pernah kayak apa ya kalau orang besar Inggrisnya sih constipation kalau susah buang air besar flex itu bagus banget ya alright guys dan cheese atau keju dan dan vegan hot dogs dan ada juga hamis ini garlic hamis ya kalau kalian makan sayur-sayuran dan didip gitu ini bisa hamis ini bagus sekali alright guys Oke saya kayak orang jual sayuran ya maaf ini kardusnya begini jadi kalian bisa lihat potongan garis atau wortel dan kacang buncis dan jagung jadi udah dicampur di kacang apa yang namanya bisa nyapis kalau disini kacang capri ya kacang capri ya kacang capri frozen juga yang ini sama dengan yang tadi frozen itu kalau seandainya ada snowstorm atau badai salju jadi saya nggak usah berada keluar juga ada mas sayur-sayuran ini guda salju guda salju keju guda dan cheddar cheese semuanya keju dan saya juga beli saya lebih suka pakai coconut oil tapi kadang-kadang masak kalau baking itu pakai butter lebih bagus juga ya hasilnya maksudnya ini seafood di dalamnya ada kayak plan gitu muscle dan ada udang ini untuk campuran asak memasak ini untuk dibawa ke sekolah biasanya taruh wrap atau sandwich biasa orang boleh dipakannya kayak gitu ya kalau saya packing untuk Johan ya saya kasih makanan orang bule kebanyakan terus kalau dia makan di rumah tuh makanan orang Asia makanan saya dan suami saya juga makan makanan orang Asia atau campur-campur aduk lah ya jadi dia itu sudah biasa dengan makanan orang Western dengan makanan orang Asia jadi dia itu tidak memilih-milih jadi disini di bilang no nitrates or nitrates added dan no added hormonal steroid dan no artificial preservative kalau kalian beli daging-daging yang sudah diproses make sure kalau nggak ada nitratesnya ya guys nah itu bisa apa ya memenyebabkan penyakit kanker katanya studi sih hi guys ini satu box oh masih ada lagi guys ini adalah gluten free noodle gluten free spaghetti ya kalau mau masak mie atau apa spaghetti ini jadi ini gluten free gluten free ini tidak terbuat dari gandum ya jadi ini terbuat dari ah kemana tadi terbuat dari brown rice flour kalau kalian dengar gluten free gluten free gitu berarti tidak memakai bukanlah sampai jumpa belum selesai dan turun saya lihat selamat malam baiklah saya lihat tulis komen tembakan pulis pulis oke Wow Johan suka kasus Good job sayang maiz amaze carp proud of you you are so good at doing this okay mommy's camera almost all right guys kita lanjutin ya sure you can maaf kameranya agak agak gila-gila anyway guys ini peti stroke atau kayak semacam kerupuk ini ya sewaktu kecil di Indonesia saya pernah makan kerupuk gini jadi saya ingat gitu ini namanya kerupuk apa kalau di Indonesia ya kalau ada yang ingat di sini namanya veggie straw jadi ini terbuat dari tepung kentang tepung kentang potato starch potato flour cornstarch dan tumeric Spanish powder feed root powder tomato paste jadi ini all natural ya guys ke warnanya itu dari beets ya jadi saya suka kasih Johan some snack ini ya light snack gitu tapi nggak terlalu banyak-banyak sih soalnya sodiumnya banyak kalau kalian baca gitu ya kalau mau baca tentang konten no sodiumnya begini about seven serving per container serving size about 38 straws jadi setiap 38 biji setiap 38 straws atau stick di buku ini dia akan mengandung 210 gram sodium atau garam ya jadi kalau kalian membaca konten begini harus dipahami bukan berarti satu bag itu mengandung 210 gram itu salah jadi harus dibaca bener-bener berapa perservingnya oke 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 ini adalah I thought you were going to eat pretzel, sweetie. That's for snack. Not for now, not for today. You want to have some daisy straw? Okay, go get that yogurt bowl. Yeah, that yogurt bowl. Yeah, that's clean. No, I want to get that bowl. That's clean, sayang. It is clean. Mommy washed it already yesterday. Okay, now it's clean. Ambil the... This is a yogurt bottle. A bottle, a container. It's good. Here, I'll be cooking. Wow, this is how much, Johan? Can you count? Just count how many straws it is? Yeah, let's count it. Paling-paling, there are about 15 straws. I gave it to Johan. Anyway... It was sweet potato. Atau kripek ubi manis ya. Tadi ini... Ini gak organik sih. Cuman non-GMO. Tapi dia gak organik ya. Non-GMO. Saya beli asparagus. Satu pound atau setengah kilo ya. Asparagus. Asparagus. Saya beli ini. Ini bukan cabai guys ya. Ini kayak untuk bikin malapan gitu. Disini aneh. Ini gak pedes sama sekali. Tambah manis-manis gitu. Ini namanya... Ini great for snack katanya. Kalian lihat gak ini? Me, ini pepper. Terus disini... Great for snacks. And salad. Jadi untuk salad guys. Oke. Ini berwarna-warni. Saya pikir mau bikin sambal. Ada pedesnya. Terus saya beli... Oke Mami lagi unload groceries dulu. Nanti Mami main sama Johan ya. Ini blackberries. Tadi lagi on sale. Saya beli empat guys. Tadi... Apa ya? Pengen makan... Blackberries. Ini tadi... 1.99 cent. Jadi saya beli empat. Sekitar empat dolar ya. Terus... Sahabat guys. Sudah mau selesai. Ini... Radish. Radish. Kalau kalian... Kelobak merah ya. Yang belum tahu. Terima kasih yang sudah kasih tahu... Namanya apa dalam bahasa Indonesia. Dan... Ini organic broccoli. Tadi saya beli brokoli juga. Cabe hijau. Ini gak pedes sama sekali guys. Saya mau bikin sambal ijau. Aduh-duh-duh. Mau bikin sambal ijau. Bener-bener. Ada selesai sambal ijau. Ini ada carrots. Atau organic baby carrots. Wortel. Saya beli juga. Karena keluarga saya suka makan carrots. Ini biasanya dimakan mentah ya guys. Kadang-kadang saya... Apa? Rebus. Bukan rebus. Apa sih? Steam. Steam apa ya bahasa Indonesia nya. Kukus. Kukus. Garlic. Atau... Galix itu bahasa Indonesia nya. Adalah... Bawang putih. Indonesia kita punya bawang putih, bawang merah. Kita dibilang... Galix. Ini bahasa Inggris itu ada namanya sendiri. Terus... Ini yang pedes guys. Ini yang mantep. Ini... Jalapeno. 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 Whatever. Ini pedes. Nendang pedesnya. Dan ini... Buns untuk hot dogs. Kesukaan suami saya. Dan ini kayaknya dari Perancis ya. Oh ya. Ini guys. Product of France. Kalian bisa lihat. Tuh. Kesukaan suami saya. Lihat. Ini gak? Saya beli plums. Saya beli plums. Setelah minggu ini. Tiap kali saya ke Audi beli plums. Tadi ini... Sekitar 4 dolar. Isinya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isinya 9. Jadi 4 dolar ya guys. Ini saya buka. Jadi kalian tahu besarnya seberapa ya. Plum di sini. Gini. Plum. Besar ini. Plum California ya. Kalian masih California ya. Jadi itu yang saya beli California. California plum. Saya makan ini 1 atau 2 sehari. Karena saya suka ya. Jadi. Plum ini lebih besar daripada plum yang dari pohon saya itu. Ini agak. Apa ya. Agak. Gak begitu soft pas. Apa ya. Pas begitu right. Atau begitu masak. Dia gak begitu soft seperti yang dari pohon saya itu. Terus manisnya gak se-manis yang dari pohon saya ya. Tapi saya suka. Tapi saya suka. Maybe guys salad. Ini untuk suami saya. Dia suka dengan salad yang begini. Lettuce. Iceberg. Lettuce. Oh. Tadi. Lobatnya ini guys. Tadi saya beli 2 ya. Terus. Gluten free brownies guys. Ini. Kalau saya lagi pas pengen makan yang manis-manis. Atau yang. Coklat-coklat gitu. Saya bikin sendiri yang ini. Gluten free ya. Terus. Saya beli. Ini untuk bikin cupcake. Ini juga gluten free. Gak. 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 Udah habis guys. Ini. Resipnya. Oh my goodness guys. Ini panjang amat. Kalian bisa baca tuh ya. Pagi dari atas ya. Saya. Pelan-pelan begini. Kalian bisa lihat gak. Banyak amat tuh. Itemnya. Ya sayang. Ah. Itu tadi. Berapa guys. Totalnya. 99. Eh. 99. 98 dollar. 17 cent. Kalau dirupiahkan. Saya kurang tahu. Backpacknya Johan. Computer bag. Saya masih disitu. Johan masih matas. Inilah belanjaannya guys. Menggunung. Sekarang. Kita harus masukkan. Ke. Refiturator. Right Johan. Oh. Begitu saja. Shopping hari ini. Dan. Grocery hall kali ini. Wow. Youtube vlognya aja. Tuh. Mau kasih tunjuk kalian. Berapa besarnya. Dibandingkan. Dengan tangan saya. Alright guys. Thank you. And have a blessed. Day. Blessed evening. Take care. God bless you. Till next video. Bye bye.